Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Patani Minang, mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya tepatnya kalau gak salah saya CMK kita atau CMK kita yang sudah berusia 43 hari setelah tanam, jadi pada sore hari ini kita akan melakukan penyemprotan khusus untuk mengendalikan hama ulat karena kemarin kita juga sudah menggunakan racun ulat atau yang dahulunya tapi hama ulatnya masih ada walaupun sedikit, tapi kita harus kendalikan dengan cepat, wasa yang tidak kita kendalikan dengan cepat, akan merusak tanaman kita dan menghambat pertumbuhan tanaman jadi hama ulat ini jangan dianggap sepilih bro itu merupakan hama ulat ini merupakan hama yang sangat merusak nomor 2 menurut saya selain dari keriting dan juga ulat ini termasuk yang nomor 2 untuk merusak tanaman jadi pada sore hari ini kita akan menalikan khusus hama ulat jadi ini seperti ini bro setelah saya amati tadi, ini kelihatan ini kita menempatkan ini ulat maaf agak buram nah ini, kelihatan ini ulatnya nah ini, kita ambil saja ini hama ulatnya dia terciduk di tenaman kita kita pencet saja jadi ada 2 cara untuk menggelikan hama ulat ini yang pertama kita cari secara manual itu juga sangat efektif ya bro kalau seandainya hama ulat itu masih sedikit jadi kalau seandainya sudah sudah tidak terlalu kuat kita untuk mencarinya satu persatu kita bisa menggunakan pesticida yang efektif untuk menalikan hama ulat ini ini banyak nih bro nah ini, kelihatan ini halus-halus nah ini nah ini, kita pencet nah ini, selain kita pencet jadi, cara kedua yaitu kita gunakan dengan menggunakan pesticida yang dahulu kita menggunakan bahan aktif ema methimunzoat itu yang sifatnya menengah ini seperti yang saya bilang kita jangan menggunakan yang langsung yang paling kuat jadi kita yang dari menengah dari yang rendah menengah baru yang terkuat jadi ini merupakan bahan aktifnya di atas ema methimunzoat nah yang masih ada yang lebih kuat daripada yang kita akan kita gunakan sehari ini itu yang bahan aktif spino teram jadi kali ini kita tidak menggunakan yang paling tinggi kita menggunakan di atas sedikit di ema methimunzoat jadi kita cari dulu ulatnya bro ini kita cari cara manual dulu setelah ini baru kita semprotkan secara kimia oke ini lumayan sekali ulat yang halus-halus selain yang besar tadi nah ini ada juga yang halus-halusnya nah ini kita cari nah setelah itu mari kita lihat pesticida yang kita gunakan untuk sore hari ini penyemprotan yang kesempatan kalinya pada usia 43 hari setelah tanam nah ini bro pesticida yang kita gunakan yang pertama itu ini sisa dari penyemprotan cabai yang terdahulu bahan aktifnya ini keluantraniliprol dan juga tiametoxam ini dagangnya pritako terus yang terakhir penembus jadi kita tidak menggunakan apa namanya perangsang tumbuh khusus pembuahan atau perangsang tumbuh yang lainnya tapi kita hanya menggunakan dua ini saja inseknya dan juga penembus atau perekatnya jadi seperti itu jadi dosis yang kita gunakan bertako ini tiga mili per tengki ini sangat erit sekali ya bro tiga mili ini ini satu suntikan yang kecil ini satu mili jadi kita berikan tiga ini nah terus yang kedua yaitu ini penembus kita gunakan sebelum ini ini fungsinya selain merekat merata memasahkan dan juga memperkuat daya kerja pesticida atau peninsek pesticida yang kita gunakan sekarang jadi fungsi perekat ini saya jelaskan yaitu untuk memperkuat daya kerja insecticida yang kita gunakan apalagi hama ulat ini mempunyai lapisan dinding kulit yang agak tebal ataupun seperti alilin sedikit tadi dengan menggunakan penembus ini akan menempelkan ketubuh ulat dan juga memperkuat daya kerja insecticida yang kita gunakan jadi kita bahas bahan aktif ini keluaran taniniripol ini setingkat lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan memak timunzoat yang bahan yang merek dagang kemarin meutir yaitu keluaran taniniripol ini sangat efektif untuk mengerikan hama ulat yang kandungannya juga terkandung di privaton tapi ini lebih kuat keluaran taniniripolnya kenapa saya bilang seperti itu karena pertakut ini kurang antara dimipolnya 10 gram sedangkan privaton hanya 50 gram per liter jadi seperti itu bro ini kita gunakan 3 mili terus tiametoxam ini sangat ampuh juga untuk mengatasi hama kutu-kutuan kutu-kutuan trip tungau yang sudah kebal jadi hama-hama yang sudah kebal dari abamektin ataupun insecticida lainnya ini sangat efektif tiametoxam ini untuk mengendalikan hama kutu-kutuan tersebut jadi seperti itu bro cukup sekian kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu tapi jangan lupa share, like, dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman jadi cukup sekian ya bro ini mari kita lihat perkembangan dari cabai yang keriting dahulu ini yang kita tandai dulu bagi yang mengikuti video ini sudah tahu ini sudah menunjukkan pucuk-pucuk baru jadi bagaimana caranya bagi yang mengikuti video ini silahkan cek video sebelumnya ini walaupun keriting kemarin seperti gini dia kriolnya gini tapi alhamdulillah sekarang ini sudah pecah cabang sudah menunjukkan pertumbuhan normal walaupun daunnya keriting-keriting mengkurat kayak gitu tapi nanti kita usahakan dia mulai beksimal nah ini sudah mulai berhubungan nah jadi seperti itu ya bro cukup sekian subscribe channel ini untuk episode selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati